Nah banyak yang tidak kita ketahui jenis-jenis tanaman yang untuk dijadikan bahan bonsai Ini ada variannya cukup banyak untuk dijadikan referensi atau jadikan koleksi Bahan-bahan yang mungkin layak kita jadikan bonsai itu yang pertama Ini ada tanaman Dewan Daru Ini Dewan Daru juga sangat baik sekali untuk dijadikan bahan bonsai Terus yang berikutnya ini ada tanaman Vitalum ya Dengan corak daun mudanya ini berwarna agak merah hati Ini juga sangat baik sekali untuk dijadikan bahan bonsai Vitalum atau bisa disebut juga ini serut merah Dan juga ini juga ada serut untuk yang ketiga ya Ini bahan serut untuk dijadikan bahan bonsai Terus yang berikutnya yaitu asam jawa ya Ini pada malam hari jadi daunnya pada tidur ya Ini asam jawa juga sangat cocok sekali untuk dijadikan bahan bonsai Ya dengan karakter asam jawa atau tamarin Ini karakternya seperti ini ya Ya ini juga sudah cocok untuk dijadikan bahan bonsai Terus bahan berikutnya yang keempat ini ada waru Ini sudah memiliki karakter ya Jadi eloknya kesini sudah ada dan juga ini bagian bawah sudah akar ini sedang proses akar Ini jenis waru India Waru sendiri karakternya juga banyak ada waru lokal Waru lokal juga karakternya juga baik Baik waru varigata Waru merah Waru mikro Ya ini jenis waru India Juga sangat cocok dijadikan bahan bonsai Untuk yang lima Yaitu ada tanaman jenis tanaman beet cherry Ini daunnya ya Sangat direkomendasikan sekali Dijadikan bahan untuk bonsai Ini sedang proses akar Akarnya juga sudah mulai membesar ya Tinggal nanti kita progresnya kayak apa Akar-akar serabut ini nanti kita buang saja Ya ini beet cherry Dan juga bahan yang keenam Juga ada Lohansung Mawar Ini karakternya ya Sedang proses Sama ya Ini sedang Pembesaran akar dulu Ini akarnya sudah mulai Terlihat Dan ini di bagian Atasnya juga Sedang proses pengawatan ya Dan ini juga ada contoh serut yang sudah saya Sebagian saya Proses Prosesnya Ini seperti Ular naga ya Ini sedang saya Proses juga Dan bahan yang berikutnya Saya juga punya koleksi ini Untuk dijadikan bahan bonsai Yaitu Sakura Mikro Ya ini ada Sakura Mikro Yang nanti bunganya cukup Cantik Dan daunnya juga bisa Mekecil seperti ini ya Dan untuk bahan berikutnya Saya punya koleksi Ini jenis Nerten Ya Ini juga cocok sekali Untuk dijadikan bahan bonsai Ini Merten Ya nanti jika ini terkena panas Juga nanti keluar warna variegata ya Bagian Pinggir daun ini biasanya mengeluarkan Warna putih Dan untuk bahan berikutnya Kali ini saya memiliki Jenis bahan bonsai Ulmus Ya daunnya sangat cantik Bergerigi dan juga Ada tekstur kasarnya ya Ya ini jenis Ulmus Dan ini juga ada Ulmus Daun lebar ya Dan juga ini warnanya sudah Keluar warna kuning Ya ini Ulmus Dan untuk Bahan berikutnya Yaitu Saya juga memiliki Karakter dari Jenis tanaman Beringin dolar Ya Ini beringin dolar Juga sangat Cocok sekali Untuk dijadikan Bahan bonsai Ini jenis akarnya Juga Sudah mulai terlihat ya Tinggal nanti kita Proses Pruningnya bagaimana Agar memiliki Karakter yang Sangat baik Dan juga Bonsai yang berikutnya Ini jenis Anting putri Yang Bunganya juga Cantik Dan Wangi ya Ini Jenis Anting putri Asli ini ya Bukan mikro Bukan Varigata Ini asli ya Bukan Putri salju juga Ini Jenis Anting putri Asli Dan juga Saya juga memiliki Anting putri Yang sudah saya Sambung Ya Ini Bahan dasarnya Adalah Mentaus Atau Jali tri Yang Saya sudah Sambung Dengan putri Putri salju Nah ini Koleksinya Ya Nah Dan bagian Pangkal sini Saya sudah Sambung Dengan Anting putri Varigata Ya ini Daunnya Agak Bercorak Ada putih Dan juga Ada Hijau Dan Hijau Agak kuning Ini contoh-contohnya Yang saya sudah Saya sambung Ya Cukup Indah sekali Bisa dijadikan Bahan bonsai Baik Bonsai Mame Maupun Bonsai Taman Ya Ini koleksi-koleksinya Dan Untuk Bahan bonsai Berikutnya adalah Bahan bonsai Iprit Ya Beringin Iprit Ini Sangat Ini Sangat cocok Untuk dijadikan Bonsai Taman Ya Ini Karakternya Tinggal Nanti Kita Proses Pruning Ya Kita potong-potong Di bagian ini Pucuk-pucuk Daun Agar Terlihat Sanggul Ya Ini sudah Sangat Baik Ini Dan juga Akarnya Sudah Mulai Terlihat Sangar Ya Ini Nah Ini Progresnya Nanti ke depan Mau jadikan Model kaya apa Tinggal nanti Kita Kita Mengarahkan Agar Bonsai Bonsai Ini Terlihat Cantik Dan Bisa Menjadikan Daya Tarik Ya Nah Ini Sangat Bagus Dan Untuk Bahan Bonsai Yang Berikutnya Yaitu Ada Sancang Ya Ini Bisa Daunnya Bisa Mengecil Sekali Ini Juga Bisa Diakulasi Dengan Wahong Ya Ini Sangat Rokomendasi Ya Dan Untuk Bahan Bonsai Yang Berikutnya Juga Ini Ada Jenis Wahong Ini Bisa Diakulasi Nanti Dengan Sancang Dengan Ciri-ciri Daun Wahong Gunung Seperti Ini Ya Bagian Ininya Lancip Ujung Dan Memiliki Gerigi Ya Ini Memiliki Gerigi Bagian Sini Ya Memiliki Gerigi Nah Ini Untuk Ciri-ciri Wahong Dan Untuk Bahan Bonsai Berikutnya Saya Juga Memiliki Koleksi Ya Ini Ini Jenis Tanaman Kaliage Atau Dalam Bahasa Sini Bisa Dikenal Dengan Sisir Ya Ini Ini Belum Ada Bentuknya Nanti Tinggal Kita Konsepnya Bagaimana Ya Ini Tunas-tunas Ranting Ini Sudah Mulai Rapat Ya Ini Dan Untuk Bahan Bonsai Yang Berikutnya Ini Ini Ada Jenis Tanaman Wareng Juga Bisa Disapa Wareng Bintang Ya Ini Ini Batangnya Kecil Ya Ini Sangat Baik Sekali Sangat Cocok Untuk Dijadikan Bahan Untuk Bonsai Nah Ini Ya Dengan Ciri Daun Seperti Ini Untuk Bahan Yang Berikutnya Itu Ada Bahan Bonsai Kelapa Ya Ini Proses Penanaman Sekitar Empat Bulan Ya Dari Proses Kelapa Tunas Dan Sampai Ini Keluar Belarak Ya Dalam Bahasa Jawanya Ini Kelapa Dan Untuk Bahan Bonsai Berikutnya Ini Ada Jenis Bonsai Beringin Legan Ya Ini Saya Tanam Saja Tetapi Bagian Akar Dan Bagian Batang Ini Sudah Memiliki Karakter Ya Ini Sangat Subur Sekali Jenis Beringin Legan Juga Cocok Sekali Untuk Dijadikan Bahan Bonsai Yang Yang berikutnya Juga Ada Beringin Iprit Ya Ini Bahan Untuk Bonsai Juga Terus Bahan Bonsai Yang Berikutnya Juga Ada Waru Farigata Dengan Jiri 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 Seperti Ini Separuh Putih Separuh Hijau Dan Ini Bahan Bahan Serut Yang Sudah Beberapa Bulan Yang Lalu Saya Tanam Dan Ini Sudah Mulai Membentuk Sanggul Tinggal Beberapa Persen Lagi Untuk Bahan Bonsai Yang Berikutnya Ini Ada Jenis Tanaman Hoki Ante Kali Ini Tanaman Hoki Ante Mikro Ini Jenis Tanaman Hoki Ante Mikro Dengan Jiri Jiri Daun Kecil Untuk Bahan Bonsai Yang Berikutnya Yaitu Jenis Tanaman Beringin Varigata Memiliki Corak Daun Hijau Berwarna Putih Dengan Jiri Seperti Ini Untuk Bahan Bonsai Yang Berikutnya Yaitu Jenis Tanaman Beringin Kali Ini Jenis Tanaman Beringin Varigata Dengan Ciri Ciri Daun Kecil Memanjang Ini Ciri Ciri Daun Seperti Ini Sedang Proses Pembesaran Akar Untuk Bahan Bonsai Yang Berikutnya Yaitu Jenis Tanaman Atau Bunga Kemuning Ini Ciri Ciri Bunganya Seperti Ini Ini Sangat Wangi Sekali Dan Aromanya Bisa Terkena Angin Itu Bisa Jauh Ini Yang Belum Mekar Ya Ini Saya Menggunakan Sistem Semai Karena Proses Cangkok Kemarin Cuacanya Cukup Ekstrim Makanya Saya Menggunakan Sistem Semai Bahan Bonsai Berikutnya Yaitu Jenis Tanaman Waru Mikro Ini Ini Sangat Cocok Sekali Untuk Dijadikan Bahan Bonsai Dan Bahan Bonsai Berikutnya Yaitu Ada Jenis Tanaman Bambu Ini Bisa Dikatakan Bambu Katak Atau Bambu Melenuk Karena Dari Ros Ke Ros Melenuk Melenuk Ini Juga Sangat Cocok Dijadikan Bahan Untuk Bonsai Bahan Bonsai Yang Berikutnya Ini Ada Jenis Tanaman Kembang Sepatu Atau Bunga Sepatu Ini Karakternya Juga Sudah Bagus Dan Juga Bisa Disapa Dalam Bahasa Jawanya Yaitu Jenis Tanaman Waribang Untuk Jenis Tanaman Yang Berikutnya Yaitu Ada Sinyonakal Atau Bojanakal Ini Jenis Batangnya Seperti Ini Untuk Yang Berikutnya Ini Ada Red Panama Sangat Cocok Sekali Untuk Dijadikan Bahan Untuk Bonsai Tanaman Koleksi Yang Berikutnya Itu Bunga Bukan Fil Untuk Dijadikan Bahan Bonsai Dan Disampingnya Juga Ada Akulasi Jenis Tanaman Ibrid Dan Kimeng Ini Sangat Cocok Sekali Untuk Dijadikan Bahan Untuk Bonsai Untuk Bahan Bonsai Yang Berikutnya Yaitu Ada Jenis Tanaman Bunga Lantana Ini Sedang Proses Ground Agar Akarnya Terlihat Besar Ya Semoga Jenis Bonsai Ini Menjadikan Referensi Untuk Kita Salam Hijau Salam Bonsai Sampai 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 Terima kasih.